Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih dari seputar pekerja migran Indonesia. Kali ini dari TKW Hong Kong. Ada berita bahwa seorang wanita TKW, tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong saat ini, hamil 4 bulan. Sementara suaminya, suaminya ada di Indonesia. Lantas, sama siapa dia hamil. Saya akan membacakan berita ini kepada Anda, agar semuanya jelas dan tidak menjadi fitah. Langsung ke sumbernya. Hope ID Penuh misteri, TKW Hong Kong ini nangis saat tiba-tiba tahu hamil 4 bulan. Padahal, suami ada di Indonesia. Aku bingung. Kok bisa ya? Kok bisa? Seorang TKW Hong Kong yang tak disebutkan namanya curhat kepada Miss Yuni. Ia menyampaikan kisah tragisnya saat 2 bulan lagi selesai masa kerja dan ingin pulang ke Indonesia. Seperti diketahui, Miss Yuni berprofesi sebagai TKW Hong Kong yang punya kepedulian lebih terhadap nasib sesama TKW. Ia seringkali menampung keluh kesah sesama TKW dan berupaya mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dialami para TKW. Kali ini Miss Yuni mendapat curhatan dari seorang wanita yang bekerja sebagai TKW Hong Kong. Namun, belum apa-apa wanita itu langsung bercerita dengan lirih. Saya mau minta saran, 2 bulan lagi saya finish. Terus saya bingung Miss, saya hamil. Kata TKW dalam curhat tajam melalui sambungan telpon. TKW Hong Kong itu mengaku selama 4 bulan belakangan dirinya memang tak pernah tes kehamilan. Dalam masa tersebut pula, ia memang kerap kali mengalami gejala seperti orang hamil. Salah satunya adalah mengalami pusing kepala. Namun, ia menganggap hanya mengalami sakit kepala biasa lantaran kelelahan kerja. Misal aku mual, aku minum obat lambung. Aku sakit, aku tahan. Terus dari dulu menstruasiku memang gak lancar ujannya. Untuk itu dirinya mengira memang sedang mengalami gangguan kesehatan seperti biasa. Juga tak pernah kepikiran ke arah macam-macam. Apalagi soal kehamilan. Bahkan, ia juga bercerita sempat melakukan tespek sebanyak 3 kali dan hasilnya negatif. Namun belakangan, ketika dirinya melakukan tespek pada kali keempat, justru tanda positif yang muncul hingga membuatnya kaget. Akhirnya aku beranikan diri ke dokter, aku tes. Siang malam cuma nangis. Aku bingung katanya. Bingung ya, karena hamil ya. Hamil ya, ada sesuatu ya. Ia bingung lantaran, usai kontrak kerja-jajah habis dirinya ingin pulang ke Indonesia. Namun saat mengetahui dirinya hamil, TKW Hongkong itu pun ogah pulang kampung. Aku hamil hampir 4 bulan sekarang. Tapi aku gak tahu soalnya bulan Februari aku itu kayak menstruasi. Cuma sehari sedikit, aku kira memang ada masalah sama perutku ungkapnya. Miss Judy yang penasaran pun berusaha memahami cerita tentang kehabilan tersebut. Ia melayangkan pertanyaan demi pertanyaan kepada TKW tersebut. Usut punya usut, ternyata TKW Hongkong tersebut ada main dengan laki-laki lain. Hingga berujung dirinya kini harus mengandung orok akibat perbuatannya. Aku ada main sama black man ujarnya. Masalah tersebut kian pelik lantaran kabar hendak pulangnya TKW Hongkong tersebut sudah sampai ke telinga suami. Bahkan suaminya terus menanyakan terkait jadwal ke pulangannya. Tak hanya itu, sang suami juga sampai rela dan mau menjemput setibanya ia di Indonesia nanti. Masalahnya, aku punya suami Miss. Suamiku kan sudah nunggu mau jemput. Aku juga udah seneng banget katanya. Lebih lanjut rupanya, aksi natal TKW Hongkong itu bukan yang kali pertama ini. Sebab berdasarkan penuturannya, ia juga pernah ribut dengan suami lantaran tak bisa jaga diri di luar negeri. Suamiku juga udah tahu kesalahan aku yang kemarin udah dimaafin. Terus dia mau nunggu aku pulang. Aku ingin berubah. Senang mau ketemu anak sama suami. Tapi kenapa aku udah hamil empat bulan katanya. Ya, 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 ya. Hamil empat bulan. Hamil itu hal biasa ya. Setiap hubungan, suami istri, suami istri, lelaki dan perempuan, pasti dua hal yang akan terjadi. Ya, dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, tidak hamil. Yang kedua adalah hamil. Nah, kebetulan kejadian hamil ini, nah, itu ya, hamil ini dilakukan oleh sang TKW ini bukan dengan suaminya. Padahal rencananya si TKW ini mau pulang. Kalau sudah hamil empat bulan gimana? Iya kan? Makanya si TKW ini memutuskan untuk tidak pulang. Nah, disini ada pesan moral ya kepada teman-teman semua. Semua perbuatan ada resikonya. Jadi, ketika kita hanya mentingkan napsu saja. Sehingga kita tidak siap menghadapi resiko. Dan inilah yang terjadi. Ketika seorang TKW ini berhubungan dengan Mr. Black Man. Orang hitam. Kemudian hamil, itu resiko. Dan resiko harus dihadapi. Tidak untuk dihindari. Kepada teman-teman, para PMI, dimana saja. Ingat, semua yang Anda lakukan ada resikonya. Sudah siapkah Anda menghadapi resiko itu? Itu tergantung bagaimana Anda memikirkannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.